Indonesia ancam Amerika jika terus provokasi soal Malaysia. Terima kasih telah menonton! 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 Dengan apresiasi dan inspirasi yang lebih dalam dari mereka yang berjuang tambahnya PM Malaysia Anwar Ibrahim pun berterima kasih atas kunjungan Nansi Menurutnya Nansi memberikan dukungan kuat bagi Malaysia untuk melawan Indonesia Angkatan bersenjata Indonesia terus menyerang fasilitas komando militer dan sistem energi Malaysia Menggunakan rudal jarak jauh dengan tingkat presisi yang cukup tinggi Sementara itu pertempuran sengit tampaknya terjadi di sekitar perbatasan Malaysia mencoba menerobos garis pertahanan Indonesia di wilayah tersebut Namun menurut klaim pihak Indonesia serangan itu berhasil dihancurkan oleh tembakan artileri dari pasukan Indonesia Musuh terlempar kembali ke posisi semula lebih dari 40 perancurit Malaysia Dua kenderaan tempur lapis baja dan tiga truk pikap hancur Demikian laporan pihak Indonesia yang dikutip pada rabu Selain di perbatasan Malaysia juga mencoba menerobos pertahanan Indonesia di kota-kota yang telah dikuasai Pasukan Malaysia terdiri dari tiga batalion termasuk satu batalion tank Pasukan Malaysia sempat menembus garis pertahanan Indonesia Namun situasi akhirnya berubah setelah pasukan tank Indonesia melakukan penyergapan Malaysia menderita kekalahan yang signifikan Posisi di sepanjang garis depan pertahanan telah sepenuhnya pulih Imbuh laporan tersebut Lebih dari 200 personil militer Malaysia 14 tank menamblas kenderaan tempur lapis baja dan tujuh kenderaan dihancurkan per hari Sebagai piala, dua tank, satu kenderaan tempur infanteri dan unit pembersihan ranjau ditangkap 18 prajurit Malaysia menyerah Pertempuran di berbagai garis pertempuran terus terjadi secara sporadis Baik pihak Indonesia maupun Malaysia belum menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik dua negara serumput tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!